Pemirsa berhati-hatilah terhadap barang bawaan Anda. Di Surabaya, Jawa Timur, sindikat copet yang kerap beraksi di pusat perbelanjaan terekam kamera CCTV saat beraksi dalam sebuah minimarket. Sindikat ini terdiri dari tiga ibu rumah tangga dan seorang pria. Beginilah aksi sindikat copet emak-emak saat beraksi dalam salah satu pusat perbelanjaan di kawasan Mer, Jalan Insinyur Soekarno, Surabaya. Dalam aksinya yang terekam kamera CCTV ini, sindikat copet ini berbagi tugas. Satu pelaku sebagai eksekutor, pelaku lain terlihat menutupinya dari pengunjung dan korban. Terlihat setelah mendapatkan tas milik korban, pelaku tidak langsung keluar dari supermarket. Diduga pelaku memberikan tas tersebut ke pelaku lainnya. Berkat rekaman CCTV, sindikat copet ini diringkus petugas unit reskrim Polsek Sukolilo, Surabaya. Tiga emak-emak dan seorang pria berinisial HP diamankan setelah berhasil membawa kabur tas korban yang berisi uang dan telepon genggam. Pengakuan tersangka, sindikat ini sudah beraksi dua kali di kota Surabaya. Uang hasil kejahatan mereka bagi rata dan digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sindikat copet ini beraksi di pusat perbelanjaan dan mal yang tengah ramai pengunjung. Modusnya berpura-pura belanja untuk memepet korban dan melancarkan aksinya. Yang dimana mereka ini adalah sindikat atau kelompok pencurian dengan pemberatan barang-barang pengunjung yang ada di mal. Mereka ini adalah residif, pernah tertangkap juga di tahun 2015. Dan mereka melakukan kegiatan ini di beberapa tempat, pernah di TP juga, pernah di beberapa mal yang lain. Dan kebetulan berhasil melakukan kegiatannya atau perbuatannya di Hoki, wilayah Sukolilo. Mereka terekam atau ditemui telah melakukan perbuatan pidana itu sehingga pelapor langsung melaporkan kepada kami terkait adanya kecurian atau barang yang hilang dan diambil oleh orang. Namun terekam oleh CCTV. Polisi juga mengamankan barang buktitas dan sejumlah ponsel milik korban. Akibat perbuatannya, tersangka dijerat pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan dan terancam hukuman lebih dari 5 tahun penjara. Dari Surabaya, Jawa Timur, Sandi Irwanto, TV One, mengabarkan. Terima kasih.